Kami lanjutkan informasi dalam Metro News hari ini dengan informasi mengenai angka penyebaran COVID-19 di Jepara yang terus menurun. Seiring dengan PPKM level 3, kini Jepara juga sudah masuk dalam zona kuning COVID-19. Dan saat ini jumlah kasus COVID-19 tinggal 18 kasus, satu diantaranya masih dilakukan perawatan di RSUD R.A. Kartini. Di rumah sakit R.A. Kartini, pasien COVID-19 juga semakin melandai. Meski demikian, pihak rumah sakit pun terus berupaya memberikan edukasi kepada pasien agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Dan hingga kini, pemirsa akumulasi angka kasus COVID-19 di Jepara mencapai lebih dari 18.000 kasus. 17.000 kasus pasien dinyatakan sembuh dengan presentasi angka kesembuhan 94,50 persen. Sementara capaian vaksinasi untuk dosis pertama sudah 31,3 persen dan dosis kedua mencapai 17 persen dari target. Mau sejarah dulu dari sini ya mas? Sudah sangat berkurang pasien yang kami rawat. Bahkan saat ini kami hanya merawat satu pasien di kampus akuratan kami. Seperti diketahui, saat ini kita masih punya 90-an bed terisi oleh satu pasien terpanggir. Masih jadi hanya sekitar satu pasien saja.